selamat menikmati tapi tidak disampaikan oleh karena itu mungkin ini saya cuman dengan hadis nabi bahwa Islam itu terpecah jadi ke-73 apa iya betul satu kelompok ya kalau pun salingkah di barangkan jadi 72 terancam tidak harus pasti ke neraka terancam bisa masuk bisa enggak diserahkan kepada Allah mungkin itu tadi yang hatinya yang rusakkan di barangkan iya jadi maksud saya kira-kira yang apa ataupun gambarannya yang bagaimana yang 72 yang 72 yang yang satu jelas yang 72 tentu yang menyelisihi satu ini karena parulama mengatakan yang namanya kebenaran itu sifatnya baku pak kebenaran sifatnya baku karena datang dari Allah al-hakumirrabiq kebenaran datang dari Allah absolut baku kalau kesesatan penyimpangan itu itu enggak absolut dia abstrak tergantung siapa yang diikuti hawa nafsu siapa yang diikuti akal siapa yang diikuti makanya menjadi banyak kayak gitu karena yang namanya kebaptilan dan kesesatan itu bisa berbeda-beda tergantung dari siapa yang melakukannya kesesatan di Indonesia tidak seperti kesesatan di Amerika tidak seperti kesesatan di Cina contoh misalnya pak contoh ya eh diantara keyakinan yang sesat adalah meyakini adanya arwah gentarangan gentayangan Jawa enggak bukan Jawa aja dunia tapi perhatikan arwah gentayangannya Indonesia serem belakangnya bolong rambutnya panjang enggak pakai baju dia serem berdarah-darah pakai kain pocong jalannya lompat tapi lihat arwah gentayangannya Amerika giginya caling pakai jas coba di Cina pakai baju gamis jalan lompat-lompat ditaruh ditempelin kertas kuning diem lihat kenapa beda bukankah sama-sama mati sama-sama manusia tapi kenapa bisa beda-beda kesesatan itu tergantung siapa yang mengkreasikannya oh di Indonesia pocong karena talinya nggak dicopotin waktu di kubur sehingga nuntut kepada orang-orang yang ngubur datang ke pintu-pintu untuk dibukain capek banget ya minta dibukain sampai datang ke rumah-rumah tinggal beli aja di Indomaret gunting lihat ya kalau di sana lain lagi kalau di sana lain lagi maka kesesatan itu nggak bertepi tapi kebenaran absolut maka kalau kita mau tahu yang 73 yang 72 yang terancam saya katakan terancam karena nggak ada para ulama yang memastikan mereka pasti neraka nggak sama seperti penyimpangan-penyimpangan di dalam maksiat orang yang maksiat selama tidak keluar dari Islam maka dia terancam neraka tapi semua urusan diserahkan sama Allah mungkin dia punya amalan yang itu menutup kesalahannya mungkin di akhir ayatnya dia bertobat ya atau dia dimintakan ampun dari kaum muslimin untuknya tapi kalau kita katakan terancam karena penyimpangannya menyelisih kebenaran iya benar yang menyelisih kebenaran neraka tapi pelakunya terancam pelakunya dari kaum muslimin terancam urusannya diserahkan kepada Allah kita sebagai saudara-saudaranya ya kita memohonkan ampun untuk mereka tapi perbuatan salah mereka kita katakan salah dan nggak boleh diikuti adapun pribadinya kita doakan kepada Allah benar-benar Allah mengampuninya seperti itu jadi kalau kita ditanya 72 itu gimana sifatnya ya menyelisihi yang satu ini mungkin itu Pak selamat menikmati